Yang disalahkan Bung Hatta, bukan PKI yang memberontak. Akhirnya karena kader mereka sudah tersebar di banyak ruang-ruang politik, maka akhirnya mereka menyatakan PKI dibolehkan lagi eksis. Maka tahun 1951, PKI sudah eksis lagi sebagai partai politik. Dan setelah Aidit menulis buku putih untuk mengatakan PKI tidak bersalah dalam pemeruntakan Madiun. Tapi yang salah adalah Hatta, Hatta disebut melakukan provokasi. Dan PKI pinter mendekat Soekarno, sehingga akhirnya nanti Bung Hatta meninggalkan Bung Karno. Duitunggal ini, pisah. Jadi itu hebat. Bekerja intensif di kalangan musuh itu begitu. Duitunggal yang dari awal persoalan kemerdekaan 1 bisa dipisah oleh PKI. Dan kemudian Bung Karno lebih dekat dengan Aidit daripada dengan Hatta. Maka ketika pemilu 55, PKI sudah menjadi partai dengan pemilih terbesar keempat. PNI, Masyumi, NU, PKI. Hanya dalam waktu 4 tahun, PKI setelah dihapus dosanya sebagai pemerintah, mereka sudah siap karena kadernya tadinya di partai-partai yang lain dititipkan. Begitu ini eksis, ngisi partai semuanya. Strategi mereka itu begitu. Seperti kalau bahasa Jawa itu, PKI itu seperti emperit gantil. Jadi menetaskan telurnya di sarang burung yang lain. Jadi ceritanya dengan orang Jawa itu, emperit gantil itu, kalau bertelur itu, dia diramkan kepada sarang-sarang burung perenjak. Telurnya burung perenjak dibuang. Jadi nanti kalau menetas bukan anak perenjak, tapi anaknya berit gantil ini. Jadi ini strategi, ini ditiru oleh PKI. Jadi kalau PKI belum bisa eksis, dia mengeramkan telurnya di partai-partai yang lain. Sampai menjadi tokoh-tokoh puncak di partai itu. Nanti ketika lewat partai-partai itu memperjuangkan supaya PKI bisa eksis, dia kembali ke sarang apa? Ke bentuk aslinya. Partai-partai yang lain ditinggal, kosong itu. Itu strateginya begitu. Perit gantil. Maka dulu kalau Anung menjadi kode-kode rahasia, jadi suaranya burung ketas atau perit gantil itu. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk aktivitas. Mereka sudah dalam keadaan kritis, mereka akan menghilang. Seperti, ya terlalu berulang. Seperti manifesto politik di Eropa, ada hantu bergentayangan di Eropa, itulah hantu komunisme. Demikian juga ketika Dewan Revolusi sudah kepepet, apa kata Brick James Sparjo? Kita bergerak seperti hantu. Bergerak, terus bergerak. Menggalang, terus menggalang. Tanpa bentuk. OTB, organisasi tanpa bentuk. Tapi terus bergerak, terus bergerak. Seperti hantu. Nanti tiba-tiba muncul. Maka simbol-simbol bangkitnya PKI itu selalu menggunakan simbol-simbol hantu. Kita melihat ketika reformasi muncul memedi sawah di mana-mana. Bahkan pernah ada festival memedi sawah. Sebetulnya itu simbol. Kita sudah hadir. Organisasi tanpa bentuk itu berlepas sel-sel yang satu kelompok dengan yang lain tidak saling mengenal, tapi secara ideologis sama. Nanti kalau sudah muncul hantunya, oh itu kawan, oh itu kawan, itu kawan, itu kawan. Jadi, kalau kita lihat sejarah ini, sepertinya suasana politik akhir-akhir ini kok, seperti tahun 1963-64. Saya tidak tahu apakah MKTB itu berjalan intensif dan sudah kuat waktunya untuk hadir. Maka tokoh-tokoh Islam yang mengalami masa-masa seperti itu sekarang mendorong kita belajar sejarah tentang komunis, nonton lagi film PKI yang dihilangkan dalam sejarah dan bahkan mereka akan mendorong pemerintah minta maaf. Nanti kalau pemerintah minta maaf, organisasi itu langsung bangkit dan langsung anggotanya yang terserah itu berkumpul. Partai-partai tempat bernaung itu akan kosong. Jadi, mereka sudah merasa cukup anggotanya dititip di mana-mana itu sudah cukup dewasa, sudah saatnya sarang baru membuka. Saya beberapa minggu yang lalu ditemui oleh tiga perwira tinggi Angkatan Darat. Secara khusus, saya diminta bertemu di Kudim. Tidak ada orang lain. Saya diminta menyampaikan pendapat situasi politik hari ini dan kira-kira KPK itu bergerak seperti apa, di mana, kira-kira begitu. Diskusi dari pagi sampai siang. Ya, gambaran-gambaran itu yang kita sampaikan. Supaya Angkatan Darat dan Umat Islam itu waspada. Karena musuh utama PKI itu dua itu, Angkatan Darat dan Umat Islam. Maka yang dibubarkan adalah Masyumi, HMI, yang diculik dibunuh para Jenderal Angkatan Darat. Itu karena itu musuh utama. Dan dua-duanya ini akan disusupi melalui MKTB. Jadi, kalau dulu ada demonstrasi, maka akan digerakkan demonstrasi tandingan. Jadi, dihacu rakyat. Dulu strateginya disebut Demo kontra Demo. Dulu namanya, mungkin kalau bahasa sekarang persekusi. Kalau dulu namanya Demo kontra Demo. Jadi, kalau ada umat Demo, masyarakat Demo, nanti ada kelompok lain mendemo yang Demo tadi. Dihadapkan. Itu strategi PKI. Demo kontra Demo. Oleh karenanya, kita khawatir saja kalau situasi ini kok banyak kesemangan. Apalagi ketika Fadli Zon mengunggah potong BP Angsa. Loh kok persis ya. Jadi dulu di sini, kalau pagi operasi dari RPKAD itu, RPKAD Resimen Komando Angkatan Darat itu, dia mulai operasi dengan lagu komandonya. siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru kerana tangan, ayo seru, serang gestaku, sampai titik darah penghabisan, hancur lemur perintang kemerdekaan. di belakangnya kokam, di belakangnya kokam, komando kesiap-siap gaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dulu seragamnya jaket kuning, baret hijau. Tidak pakai doreng. Doreng itu saya yang mulai, kokam doreng itu di sini tahun 90. Waktu Mokta Maraceh itu, satu-satunya kokam yang berseragam doreng dari Jogja, dari Jogokarian. Sebelumnya, kokam itu jaket kuning, baretnya hijau. Itu di belakang RPKAD, dia punya lagu. Potong BP Angsa, Masa di Kuali, Bapaknya PKI, Ibu Negerwani, Ayo Dijidok, Ayo Dijidok, Dikowoneng Bantul Pakanidiwul. Sekarang kok ada potong BP Angsa versi Fadlison. Ini kalau dulu yang nyanyi itu kokam. Jadi kokamnya juga bersenjata, Aka Kalasnikov. Jadi pemuda Muhammadiyah yang ganggu di kokam itu dilatih dengan senjata serbu Aka. Karena waktu itu hanya RPKAD yang betul-betul anti-komunis ya. Nah, maka dia mendapat dukungan dari rakyat. Pertama, di masa pemuda Muhammadiyahnya, diketuai oleh Pak Muaddi Zainal Esa, dilahirkan kokam, Komando Kesiap Siagaan Angkatan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian diikuti setelah pembantean tokoh-tokoh ansur di Indonesia.